Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Rabu 6 Maret mulai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pemilihan umum 2024 yang lalu. Pada rapat pleno terbuka yang dijadwalkan berlangsung selama 5 hari ini, KPU Sulawesi Tenggara akan merekap hasil penghitungan suara dari 17 KPU Kabupaten Kota se-provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Asril, menyampaikan akan memaksimalkan waktu 5 hari tersebut untuk bisa menuntaskan seluruh penghitungan suara di semua jenjang pemilihan mulai dari DPRD tingkat Provinsi, DPR RI, DPD, hingga Pilpres. Asril optimistis akan menyelesaikan target pada 10 Maret nanti. Laksanakan pleno di tingkat Provinsi, jadi berdasarkan jadwal yang kami sudah tetapkan bersama-sama dengan komisioner yang lain, yaitu kita laksanakan mulai pada tanggal 6, insya Allah akan kita tentaskan di tanggal 10. Tentu karena di tanggal 10 itu adalah batas akhir pleno untuk KPU Provinsi di seluruh Indonesia, tentu kami akan maksimalkan waktu yang 5 hari ini, mudah-mudahan dengan waktu yang 5 hari ini kita bisa tentaskan di 17 Kepupaten Kota untuk pelaksanaan pleno kita. KPU Sultra meminta seluruh peserta pemilu maupun para pendukung untuk tetap tenang dan bersabar hingga seluruh tahapan penghitungan selesai dan penetapan hasil perolehan suara dikeluarkan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, Muartaka.